Penjabat Wali Kota Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi, tinjau gudang beras dalam rangka antisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras di Kota Jambi. Penjabat Wali Kota Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi, peninjau gudang beras dalam rangka antisipasi lonjakan harga dan kelangkaan beras di Kota Jambi, Rabu 28 Februari 2024. Ada dua titik lokasi yang ditinjau, yaitu gudang bulog di Kecamatan Jambi Selatan dan gudang Sri Murti, Kecamatan Palmera. Sri mengatakan ketersediaan pangan di Kota Jambi seperti beras, minyak sayur, gula, hingga daging mencukupi hingga lebaran. Untuk saat ini, ketersediaan pangan keluar masuk komoditi di Kota Jambi terjaga dengan baik. Bahkan ada 7.000 ton beras yang akan masuk ke gudang bulog Jambi. Selanjutnya, sebelum lebaran, juga akan masuk lagi komoditi pangan pokok di gudang bulog. Saya bersama Om Kabinda, Om Kabinda, hadir di bulog untuk melihat langsung bagaimana kondisi ketersediaan pangan pokok di bulog ini. Dalam beberapa pertemuan, setiap kali kami menonton termasih seluruh instansi yang berkait, selalu kami dapatkan informasi bahwa ketersediaan pangan. Nah, dari bulog pasti mau menyampaikan seperti itu. Nah, hari ini kami menuju langsung, melihat langsung terkait dengan ketersediaan tersebut. Dan Alhamdulillah, memang benar-benar kita melihat sendiri beras, mula, minyak, daging, semuanya tersedia. Dan barangnya memang benar-benar ada. Dan ini end-up terus. Jadi, hari ini puluh tersedia untuk 22 bulan. Dan direncanakan sampai dengan lebaran nanti, semua pangan yang harus disiapkan dari bulog tersedia. Dan besok sudah akan masuk lagi beras, sebanyak 7 ribu ton. Jadi, importnya barang terus menjaga, sehingga kondisi kota Jambi, Alhamdulillah, terkait dengan pasokan dan ketersediaan pangan, dirasakan aman sampai dengan nanti lebaran. Dan bahkan sebelum lebaran pun akan masuk lagi barang, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran untuk ketersediaan pangan di kota Jambi. Dengan cukupnya ketersediaan pangan di kota Jambi, seri optimis harga di pasaran juga akan stabil. Hal ini guna menjaga kestabilan pangan di kota Jambi. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.